Hai berikut ini cara aman membeli barang di Shopee terutama gadget ataupun HP jadi untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini supaya tidak tertipu jadi kalau di Shopee ini mereka sudah membeli label mana produk yang dari brand langsung atau bukan KW dan ada juga toko terpercaya terutama bagi kalian pemula itu memang harus wajib karena takut tertipu pertama kalau kita lihat dari brandanya ini kan ada Shopee mall nah Shopee mall itu seperti brand-brand besar yang jualan di sini setiap produknya pasti dilabel dengan tulisan mall seperti ini ada tulisan mall dikelola oleh Shopee nah itu produk yang terpercaya jadi kita beli Apple iPhone ini pasti datanya Apple iPhone jadi kalau kita ingin mencari langsung cari di Shopee mall ini atau kalau ingin beli HP cari saja di sini nah di handphone dan aksesoris jadi kalau di handphone dan aksesoris ini nah seperti ini ada Samsung ini dikelola oleh Shopee ada tulisan mall juga nah ini mall berarti itu produk original benar-benar dari brandnya langsung jadi kalau beli barang elektronik mending langsung dari logo mall ini karena bukan barang KW ini kan yang jualan Samsung official Shopee mall jadi itu patokan pertama kalau kita ingin membeli produk kedua pastikan lihat yang terjual ini pastikan sudah ada yang membeli kemudian lihat yang namanya review di bawah nah disini lihat semua dan lihat berdasarkan ini bintang kalau lebih banyak yang bagus berarti produknya memang original kadang ada yang tidak bagus lebih banyak itu nah itu jangan dibeli ini ya bintang satu cuma 8 orang sedangkan yang bintang 5 sudah 700 orang kemudian tanda kedua produk yang atau toko yang terpercaya itu kalian bisa lihat nah disini misalnya kita lagi mencari yang namanya HP ITEL seperti ini nah disini kan ada tulisan yang namanya star star ini merupakan toko yang sudah diverifikasi oleh Shopee tapi bisa saja dia jual yang namanya produk KW ataupun tidak ori jadi harus hati-hati juga apalagi tidak ada bintang disini orang yang mereview jadi kalau sudah kita di review dia ada bintang disini misalnya 7 terjual bisa juga kita beli pada toko atau produk yang tidak ada label mall atau star seperti ini nah disini kan sudah terjual 8000 tapi kita harus cek juga misalnya disini nah ini kan mystery box cek yang namanya review yang di bawah bisa kelihatannya ini sangat parah 2,7 dari 5 karena banyak yang review negatif jadi kalian kalau kalian ingin membeli HP pastikan lihat logo disini star ataupun mall lihat yang terjual atau orang yang sudah mereview dengan kita melihat tersebut berarti pengalaman orang belanja disitu sudah bisa kita percaya bahwa produk yang sampai itu produk yang benar-benar nah disini meskipun dia tidak ini tidak mall ataupun star seller produk terjualnya itu 2.600 2.600 terjual nah lihat reviewnya reviewnya disini nah untuk lebih realnya kalian bisa lihat semua kemudian kadang ada juga kalau di sebagian toko yang nakal dia ada produk yang sudah terjual banyak dia ganti produk disini atau judulnya jadi harus hati-hati lihat review tapi lebih aman bagi kalian yang bermula itu beli produk yang ada logo mall ini meskipun harganya agak mahal karena produk original dan lihat juga kalau harganya itu jauh berbeda dengan harga aslinya nah itu pasti produknya kalau tidak penipuan ataupun produk kawai jadi harus hati-hati dengan barang yang murah dijual dengan harga yang tidak wajar jadi intinya kalau di Shopee itu lihat logo mall, star seller, dan reviewnya kemudian kenormalan dengan harga yang dijual itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati